Terima kasih Jadi kalau ada orang di tempat kita Ini sajen kepala kerbau Ini sajen kepala ayam Ini sajen kepala kambing Di Mesir gak laku Selera jin Mesir lebih tinggi Jin tempat kita Ya dikasih kepala kambing Oke lah Kalau jin Mesir Nengok kepala kambing gak level ya Maunya dia anak gadis Gubernur Mesir Waktu itu sahabat Nabi Namanya Amar bin As Amar bin As melihat itu syiring Syiring Bunuh orang Kenapa dianyutkan anak gadis ke sungai Nil Kata orang Mesir Amar bin As itu jangan macam-macam Kalau anak gadis tidak dihanyutkan Ke sungai Nil Nanti sungai Nil ini kering Karena jin-jin penjaga sungai Nil Tidak mau lagi mengalirkan air Kalau air kering Ikan mati Kalau ikan mati kita tidak makan Kalau sungai Nil kering Gantung tidak tunggu Kita akan mati Amar bin As terdiam Kirim surat Kepada Khalifah Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Hattab Umar bin Hattab Tradisi di Mesir Menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil Tolong bagaimana solusinya Datang Umar Tulis surat Tulis surat Waktu itu belum ada WA Setelah itu dimasukkan ke dalam Ambrok Tolong bawa tukang pos Antar ke Amar bin As Sampai ke Amar bin As Tolong masukkan ke sungai Nil Amar bin As penasaran Isinya apa Dibacanya Min abdillah Dari habba Allah Umar bin Hattab Dia tidak bilang Dari Amirul Mu'minin Tidak Dari habba Allah Umar bin Hattab Ila nahrin Nil Untuk sungai Nil In kun ta tajri Min qibali lah fajri Kalau kau mengalir Karena Allah Mengalirlah Wa in kun ta tajri Min qibali nafsik Fala tajri Kalau kau mengalir Karena dirimu sendiri Tak usah kau mengalir Sampai hari kiamat Dicampakkan surat itu Ke sungai Nil Besok pagi Naik Air sungai Nil 17 Jumkal Naik ke atas Ternyata Jin-jin sungai Nil Takut Sama Umar bin Hattab Sejak itulah Dihapuskan Penghanyutan Anak gadis Di sungai Nil Betul kata Nabi Masalaka Umar Fajjan Qapun Ila Salaka Syaitan Fajjan Gairah Fajjika Kalau Umar Lewat di suatu jalan Maka setan Akan lewat Di jalan yang lain Karena setan Tidak berani Melewati jalan Yang dilewati Umar Takut dia Gemertar dia Kalau kita Enda Seperjaman Semperjaman Sama setan Semperjaman Amar bin Hattab Itu luar biasa Kenapa Setan takut Sama Umar Karena Kekuatan Iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau imannya kuat Maka Tak perlu Dia baca Ayat kursi Setan sudah cabut Dulu EjET Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ esperando Terima kasih.